Intro Satu pekan pasca kecelakaan di ruas jalan tol Wiyoto Wiyono yang menyebabkan mobil Lamborghini milik pengacara nyentrik Hotman Paris Utapea Ringset hingga kini pihak kepolisian belum juga menemukan bis yang digadang-gadang menjadi penyebab bagian depan mobil milik Hotman rusak parah. Diduga sedan mewah Hotman menabrak bis yang diduga tengah menghindari mobil box yang saat itu mengalami pecah ban dan terguling. Lantas mengapa bis yang bukan tidak mungkin juga mengalami kerusakan pasca mendapat benturan keras ini tak berhenti pasca insiden ini tapi memilih melanjutkan perjalanan. Dan akankah Hotman Paris menuntut perusahaan bus tersebut? Bus yang dimaksud itu sampai sekarang belum diketahui keberadaannya ya. Karena setelah ditabrak oleh Lamborghini dia berlalu begitu saja. Benturannya dengan bus Dambri. Setelah sekarang ini kami sedang merentahkan tim kami yang dutang untuk melacak. Makanya kami buat DPP, daftar pencarian barang dan daftar pencarian orang sebagai pengemudi daripada bis itu sendiri. Maksudnya mobil saya itu dari mulai samping sampai depannya itu kan kerusakan. Itu membuktikan bahwa memang bis para wisata itu menyerempet saya karena mobil para wisata itu menghindari mobil box yang banyak pecah di sebelah kiri. Dia loncat ke kanan akhirnya kena mobil saya. Saya ini korban gitu loh. Karena justru mobil saya itu bersentuhan dengan mobil bis para wisata bukan dengan mobil box yang supirnya meninggal. Insiden maut pada minggu pagi yang sudah hampir satu pekan berlalu tidak hanya membuat mobil mewah Hotman Paris rusak parah. Supir mobil box yang mengalami pecah ban tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara Mulyono kernet mobil box yang selamat telah diperiksa sebagai saksi. Lantas benarkah jika pihak berwajib berencana akan mengadakan gelar perkara pada hari Rabu mendatang dan benarkah jika polisi akan segera merilis hasil lap 4 seputar kecelakaan maut ini. Kecelakaan di Wiyoto Yono ini nanti hari Rabu akan dilakukan gelar perkara setelah itu kita akan merilis. Ada beberapa keterangan yang perlu difikskan kembali, dipastikan kembali dikaitkan dengan hasil dari pemeriksaan lap 4 dengan tim TAA Koronatis Mabespori. Jadi skete KP-nya biar lebih lengkap dan setelah digelar perkara baru kita lakukan rilis tentang apa yang terjadi. Terjadi ada dua kecelakaan. Yang pertama kecelakaan tunggal, di mana truck box itu kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan terguling. Supirnya satu tewa, satu kenek, buka berat. Yang di belakangnya panik sehingga mobil Lamborghini menabrak bus pariwisata dan kemudian menabrak pembatas jalan dan rusak berat. Jadi ada dua kecelakaan yang tidak berkaitan langsung, namun ada satu lokasi kejadian. Jalan pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Salafina pada 17 Oktober nanti, jalinan cinta Shana Shadika, adik bungsu Rafi dengan Bili Syahputra justru kandas di tengah jalan. Namun siapa sangka jika sempat dikabarkan dekat dengan seorang sales promotion girl atau SPG, belakangan Bili justru dikabarkan tengah dekat dan menjalin hubungan dengan Lolita Agustin yang berprofesi sebagai presenter. Dan yang mengejutkan, Bili ternyata telah mengenal Lolita sejak satu tahun yang lalu. Lantas benarkah jika Bili tengah melanjutkan cinta lamanya yang belum kelar dengan Lolita atau justru Bili dan Lolita tengah terlibat dalam sebuah rekayasa cinta? Sama Loli, udah setahun yang lalu Bili sama Loli dekat-dekat sih sebagai teman aja biasa lah. Dekat, ya yang tadi Bili bilang sangat menyenangkan. Jadi, ya sekarang kan Bili udah, maksudnya dalam arti udah sendiri. Ya, toh kalau Bili dekat sama siapapun, gak ada masalah juga kan. Maksudnya Bili sama detek sama Loli, sama siapa, sama APB. Ya, selagi orang itu menyenangkan buat Bili, apapun dibuat. Di balik pesonanya, Bili ternyata memendam duka juga kerinduannya akan sosok sang kakak Olga Syaputra yang kini masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Lantas benarkah jika Bili merasa lelah, lantaran harus berganti peran dengan Olga sebagai tulang punggung keluarga? Dan benarkah jika hampir 6 bulan terbaring di rumah sakit, nenek Olga tak mengetahui kondisi cucunya yang tengah mengalami koma? Hampir semua Bili yang nanggung tulang punggung keluarga sekarang, Bang Bili. Jadi kabarin nama itu, udah tau apa. Betul? Betul sih? Iya, belum lagi dikometukkan lagi. Belum? Belum kesini juga, Bang. Sudah pernah kontek-kontekan. Nggak pernah. Maksudnya Nenek nggak pernah ada kunjungan ataupun... Nggak ada sama sekali, Nek. Nggak ada. Kabarnya Olga juga nggak tahu. Nenek dari Bapak, tahu lah keluarga Bili, pasti tahu lah. Apalagi, toh bukan keluarga aja. Orang-orang tahu Olga sakit di mana sih. Kan di TV banyak Olga sakit. Masa dari keluarga sendiri atau Nenek atau Adi atau Kakak, nggak tahu. Nggak mungkin. Di saat sang Nenek terbentur oleh fisiknya yang rentah, hingga tak bisa mengetahui keadaan sang cucu, Raffi Ahmad justru akan segera terbang ke Singapura untuk menjenguk sahabatnya itu. Kunjungan Raffi ini memang tak biasa. Pasalnya, kunjungan yang dilakukan Raffi beberapa hari menjelang pernikahannya ini akan digunakan Raffi untuk meminta restu kepada Olga. Lantas benarkah jika Raffi merasa bersalah karena telah mendahului Olga untuk menikah? Olga kan lagi itu pernah bilang sama Raffi, lu jangan nikah dulu sebelum gua nikah, gitu. Tapi kalau misalkan ada di Olga, juga pasti Raffi diomongin kayak gitu. Ya, katanya Raffi pengen jengukin Olga di hari apa, gitu. Dia pengen ngasih undangan ke Olga. Mudah-mudahan ada mujijat. Mudah-mudahan Allah ngedengar permintaan Billy sih, doa Billy, mudah-mudahan Olga terkecembuh bisa hadir di tengah-tengah kita dan bisa ngisi acara pernikahan Raffi. Apalagi bisa datang di pernikahan Raffi itu, Billy bangga. Secara kebetulan komedian Ginanjar, Bopak Castello, dan Daus Mini bernasib sama yakni menjadi duda. Lantas benarkah jika Ginanjar memiliki trik khusus untuk mengobati kesendiriannya? So, sekian kisah sesaat lagi hanya di Seleb on Camp.